Halo guys kembali lagi di channel L7 Oke kita kembali lagi bersama gue Edith Pro di gameplay CD Skyline season ketiga Izu World asik oke guys ya Nah di episode sebelumnya ya kita bisa lihat ya uh indah ya salju yang sangat indah putih yang sangat mempesona asik sana ada ya ada situlah ya ya di episode sebelum ya guys gue sudah membuat ini apa namanya area apartemen dan juga area perkantoran ya untuk yang sebelah pabrik ya karena pabrik itu harus dibatasi dengan gedung bertingkat entah itu gedung apa ya commercial zone atau enggak office tapi gua akan lebih memilih office Kenapa karena trafiknya akan lebih rendah dibandingin sama traffic commercial zone itu ya commercial zone mungkin ada ya celah-celah dikit lah ya tambahin di area office zone itu bisa ya jadi biar tidak terlalu keos banget jalannya jadi ya gitu ya nah jadi seperti ini guys ya jalannya tuh ini nyambung dari situ tuh terus gua bikin flyover nyambung turun terus akhirnya turun sini dan ini akan menjadi kawasan residential zone juga dan disana residential zone plus office dan di ujung sana juga ada office plus residential zone sampai ujung sini guys ya tuh dan sini juga residential zone gitu terus juga disini udah pasti residential zone guys cuman masalahnya untuk apartemen kita belum buka sama sekali atau bisa juga disini masih rumah-rumah kecil guys untuk apartemen bisa disini ya gede gitu ya juga ya bisa guys kenapa gua harus mikirin ini ya jalan masuk apartemen tuh kecil di sana tuh satu-satunya jalan cuman disana ya juga yaudahlah masih rumah-rumah kecil kalau gitu guys sebelah sana ya oke kok gua pause gitu lanjut oke oke berikutnya gua akan coba nambahin apa ya nah ini juga di episode sebelumnya juga gua udah nambahin mesjid ya guys ya tuh mesjid asik buat mereka beribadah dan juga ada gereja 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 mana nah ini ada gereja juga tuh beribadah juga di sini guys enak gak asik sudah lengkap lah ya istilahnya nah nah ini udah upgrade-nya enak banget guys upgrade ya uh oke bisa gua lanjutin kalau gitu tuh sini aja gua hajar langsung klaster baru set set ok mantap nah disini pun gua bingung nih nanti gua kasih apa ya sekitar sini guys kira-kira eh tempat wisata kali gas ya atau taman gitu Oh ya ini ini aja ke elder care guys ya sekitar sini boleh nih boleh-boleh ya juga benar tuh kayak disini juga udah banyak bangunan ya uh upgrade langsung mantep kenceng duitnya nah gua udah bisa nambahin ini enggak ya kalau gua naikin gimana guys pajak 13% ini pun sama 13% dan ini pabrik juga sama 13% gimana kira-kira pajak gua naikin apakah kesulitan gak usul ruwili tanah dulu lah sabar Hai ini masih membeku jalannya Oh ya kemarin gua juga udah nambahin ya di episode sebelumnya nambahin nih dam ini nih ya Snowdam karena kita kekurangan armada ya untuk membersihkan salju-salju di jalanan gitu Oke ini udah kau pun belum ya belum kayaknya guys sedikit lagi nih sampai jiwanya Big Town jiwanya Big Town nah kurang dari 400 tuh ya gua pengen bikin ini residential zone di sekitar sini ya Oh iya di sini juga belum ada ini ya klaster-klasternya ya juga di sini berarti masih klaster kecil dong iya ya klaster kecil ini guys di sini ntar apartemen di sini deh coba gua kepoin nah berarti gua bisa bikin dua lapis nih gua bikin tengah deh biar kemacetannya berkurang gitu kan tengah eh cucoknya mana guys sini nih tengah yang pas mana ini kayaknya eh nggak ini nah bener kan pas tapi jalannya salah nih jalan yang ini pokoknya tiba-tiba ada mobil di sini misalkan ya ah gua pakai dua lajur gua gua pengen nyobain guys dua lajur tapi jalannya kecil ya nih ini nih four lane ya boleh juga nih four lane yoi dua lajur hmm tapi kalau misalkan gua dua lajur ya gua pengen banget bikin ini guys eh jalur tram ya jalur tram tuh bagus juga nih di daerah apartemen ya tapi tak dulu deh kita cobain dulu ya dua lajur ya kita belum ada transportasi umum sama sekali loh di sini makanya kayak apa ya kayak kurang banget gitu oke eh berani guys ya sini ya oh kotaknya deh kotak-kotak iya iya kotak-kotak sini oke dan gua bikin kotak sini nah sampai di sini aja sampai ke sini sip dah cucok ya cucok hehehe di sini juga sampai sini aja nah sip sudah oke kita lihat nanti ya di sini udah klasternya udah gue persiapkan yang di sebelah sini apa ya belum nih guys sebelah sini gua bingung apa ya kira-kira hmm ya juga hmm tambahin dulu deh kalau gitu oh pajaknya ketinggian kah rumah loh oh beberapa aja tapi guys gak apa-apa kalau beberapa aja ya gua pengen tahu ee bagi yang gak sanggup mereka akan abandon apa enggak gitu ya oke cuman beberapa rumah aja kan kalau pajaknya ketinggian gak semuanya gak apa-apa sih ya pajak ketinggian dikit gak apa-apa ya jadi mereka yang sebelah sana gak kan pabrik nah pabrik juga aman perumahan doang sih ya gak apa-apa guys biar mereka abandon sendiri dan mereka pindah ya siang sih sebenernya udah level 4 juga guys mereka harus pindah apa jangan-jangan yang level 4 aja ya pajaknya ketinggian ya iya juga ya oh enggak juga nih ini enggak dia gak masalah sama pajak eh masalah nih hehehe yang level 4 guys kayaknya masalah sama pajak ketinggian tapi gak apa-apa guys gua pengen coba aja sih gua pengen tahu ee seberapa parahnya kalau level 4 kena pajak gitu mereka kan abandon sih harusnya biarin lu aja hanya beberapa rumah doang soalnya nah yang lain masih aman tuh upgrade oke gua akan bikin baru lagi sebelah sini ya sip makin luas kece badai listriknya aman waduh belum ternyata guys masih harus di lewati sutet ya hehehe mohon maaf banget nih ya nanti setelah ee sudah ada pembangunan lainnya mungkin baru ee gua hilangkan ya ee apa namanya sutetnya oh library ya ya juga nih guys kita library tidak ada ah disini cucok nih gimana nih guys cucok tuh disini disini kena bantai kan rumah tuh ini gak muat tuh iya library bener library lah sini nih ya gua bikin library dah sini wih purpose guys ada purpose yoi kece badai purpose sampingnya taman eh nikmat banget gak tuh atau bisa madep sini gak sih guys oh gak muat kalo madep sini apa madep sini aja ya ada purpose ada taman ee nikmat banget hehehe udah naik level berapa ini ya taman kira-kira bokepo guys oh dikit lagi naik level 2 ya ah level 3 siap wah ini juga masih belum nih biarin aja eh gak gua tambahin apa-apa ini aja sih paling recycle garbage ya nah tuh gua tambahin recycle garbage wih di wah air 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 wuh airnya kurang kapasitasnya guys bentar ya eh salah dong air 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 budget ya misalnya gua naikin ke 85% cukup kah listrik waduh aman masih aman listrik oke harusnya masih cukup ya 90% aja deh pas banget garis gitu kan udah aman oke mantap kece badai oh iya jalan guys gua lupa nih jalan gak gua naik-naikin road maintenance nya iya iya juga ya guys road maintenance kita belum bikin loh itu udah kedip-kedip guys hehehe biarin aja ya nah ini yang gua butuhin nih road maintenance ini gak ada polisi kan tuh tiada polisi guys 0 ya harusnya gua bisa bikin di mana aja nih cuman lebih tepatnya sih area pabrik ya gua akan bikin di area pabrik gitu sini aja kali ya nih oh pas banget lagi samping JPO ya oke lah sini aja sip 4 persimpangan nah berarti ini bisa gua naikin juga nih biar jalannya bener terus gitu 100% aja deh nah meskipun akan agak naik sih udah oke wih ada maintenance jalan sekarang asik mantap wuh gokil guys ya rakyat ya dikit lagi ya masih kurang beberapa nah disini gua pengen bikin elder care guys elder care oh iya ini juga rumah sakit kurang ya tuh yang sebelah sini belum ada rumah sakit nih guys kasihan mereka hmm bisa gua bikin sebelah sini deh ujung tuh rumah sakit eh klinik ya klinik asik ada klinik guys ngapa sih rame itu oh wih kece badai masih ini bermasalah sama pajak seriusan pajak terlalu tinggi ini gapapalah kenapa sih pajak kan gua mencoba menambahkan ini aduh apa sih nyamuk guys gapapa guys biarin dulu gua kepo apakah mereka menjadi abandon semua bangunannya ya aduh pegel leher gua kayaknya gua salah tidur guys ya pegel pegel badan gua oke kira-kira kira-kira apa ya hmm ini deh wah ini taman ini guys iya keren ga ya kalo gua bisa taman kok gede gede hahaha gede ternyata gua kira kecil ada yang kecil ya setau gua ini dimana ya kayaknya disini deh pusing fear oh ice hockey wuh mantep nih ada ice hockey wuh pas banget disini guys keren sih kalo ada disini oh disini aja pek ah ga muat coy hmm ini udah hijau semua ya eh udah biru maksudnya hmm eh tadi mana ya yang mau gua taro ya hahaha lupa gua ini ya bukan ya ntar deh ntar 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 yang suke ga tepat ya posisinya ini aja nih ini masih merah kasian jadi akan gua kasih taman ya disini taman kecil-kecilan aja oke yang panjang yang panjang nah ini ya pas disini set oke ada taman disitu asik jadi bisa menikmati taman nah bandun kan guys biarin aja gua kepo ya apakah mereka akan tetap upgrade ke level 4 kah itu pertanyaan gua oke gua disini bisa bikin lagi ya aduh serak gua tiba-tiba sorry sorry guys nah ini lega banget coy oke gua bisa bikin di sekitar sini eh disini deh pas ini set kemudian disini sampai sampai sutet oke oke sutetnya harusnya udah bisa dibantu eh udah bisa guys level 3 taman gila langsung lah upgrade tambah lagi kalo gitu guys bentarin ya nanggung ini juga ini biarin deh itu aja mana level 3 biarin biarpada abandon guys kalo mereka gak cukup pajaknya terlalu tinggi ya udah gak apa-apa ya mungkin mereka bakal mencari tempat yang baru gitu kan atau menyesuaikan dengan rumah baru yang lebih kecil gitu gazebo asik ada gazebo coy gazebo sekitar sini ya kali ya enak banget nih ntar gua bikin dulu guys ya jalannya persimpangan pake yang agak liuk-liuk dikit sini ya sini asik sini juga nah jangan ada pone sayang soalnya yah nyambung guys hahaha gak boleh kedeketan guys kalo kedeketan nyambung ngebug gitu ya istilahnya ngebug nah gitu ya udah itu dulu gua akan coba pasang ya mana tuh gazebo nah asik kan ada gazebo asik ini asik terus bervariasi ya gazebonya buat orang-orang pada kumpul gitu asik sip terus di seberang sini juga eh sebelahnya maksudnya sini sip oke dan satu lagi emad kesini oke dan ini satu oke kesini juga sip sini juga yah kena kena sih hahaha nah gitu mesti gua udah gitu aja sip mantap ada gazebo gazebo kecil guys asik meskipun dingin ya udara hahaha ya juga mantap guys ya gak kecel eh walaupun kecil juga bagus gitu ya ya abandon goodbye rumah-rumah abandon kalian pasti punya cara masing-masing ya untuk menentukan wilayah kenapa dibilang pajaknya masih terlalu tinggi ya gua bingung dah oke berarti yang belum ada transportasi nih guys ya transportasi belum ada sama sekali hmm oke listrik disitu belum nyampe juga ya tuh gua pindah deh guys kesini nih pinggir jalan aja nah sementara kesitu ini gua bantai berarti udah bisa oke sip gitu dulu ya sementara gak apa-apa sutetnya jadi agak jauh tapi yang rumah sini jadi ada sutetnya mohon maaf hehehe kesini gua pengen bikin pemancingan gitu guys sama restoran-restoran sih kita dulu deh hmm kira-kira mana lagi nih guys yang perlu gua bikin kesini nih ya harusnya udah bisa nih bikin gak guys bikin ya hehehe bikin lah oh tapi lagi demandnya lagi turun guys ini gak apa-apa sih sebenernya kesini dulu aja deh ini gua penuhin dulu ini sama sini ya nah sisain 2 aja nah gitu biar ada sambungannya gitu loh disini juga deh sama disini oke mantul kece badai oke asek ada sekolah terus gua pengen ambil elder care sama ini nih tuh elder care elder care berapa sih 22 ribu ya oke apa-apa disini kali ya sepi masih sepi banget sih soalnya dan cashnya gede disini juga bisa sih wah tapi lebih enak kesini nih guys lebih luas atau disini nah iya juga ini aja nih disini guys bener juga ini kan tempat pusatnya disini disini aja yoi ada elder care ya tempat buat kayak sebenernya kayak panti ini sih guys bukan panti juga ya apa ya kesehatan untuk orang tua gitu kali ya tapi gua nggak tahu ya panti bukan sih sebenernya guys gua nggak tahu sih terus juga gua ini child health center big town dan akhirnya kebuka guys ya untuk ini dia yang ketunggu-tunggu new zone mantap oke lanjut gua bisa taruh sini ini child healthnya oke makin rame wow oke apalagi nih guys seru ya gua udah bisa bikin area perkantoran dong berarti betul tidak ini nih ini cocok nih area perkantoran nih guys ya gua bikin dulu ya coba pakai ini aja langsung kurang ternyata area nya ntar panjang juga ya dari sini sampai kesini aja nih pojok nah gitu aja ya sip tapi commercial zone juga butuh nih ya jadi gua akan coba tambahin di tengah sini aja tambahan untuk area commercial zone mungkin tiga lah ya di ujung sini satu lah gabisa ya got it dulu guys oke terus di ujung sini juga eh jangan itu pinggir jalan eh maksudnya di persimpangan banget gua ngeri ada kekeosan disitu guys jadi mending disini aja nih ya disini aja 4 gedung deh eh 4 1 2 3 4 sip dah gitu ya tambahin dah ini pakai ini eh salah dan ini dikit sip dah gitu aja ya gimana kira-kira nggak salah ya oh iya apa bikin jalur tengah guys nggak usah lah bagus ini hehehe dah kita jaga guys ya mantap jiwa sudah kita persiapkan tapi belum ada oh ini nggak nyampe nih air jadi gua tarik dulu ke aduh 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 disini sip ini gua persiapin aja deh semuanya aja langsung ya buang duit kita juga kuat kan udah sampai air disini deh juga gua tarik aja langsung sampai nah ini pas ini juga sip itu juga guys lah itu kok listrik kurang walah abis kah ini ya di budgetnya coba gua liat guys walah iya nyata listrik udah 100% padahal oke berarti kita kekurangan listrik ya bisa gua tambahin listrik baru nah listrik barunya apa nih wah ini sih sebenernya ya 90 ribu tapi masalahnya nggak muat lokasinya apa disini bisa sih disini guys gila tapi yaudahlah gapapa guys disini ya sebenernya gua pengen pasang itu juga ya yaudahlah disini disini deh guys tuh ya gila ngeri juga ya hahaha ada beginian gitu ya di area hampir perumahan gitu kan tapi ya gimana dong ah gua beli wilayah deh guys gua beli wilayah terus gua akan coba bikin di sekitar ini ya deket jalan tol gitu maksudnya oke gua beli wilayah ya ini ya gua beli yang ini poor guys yuman wilayah baru guys asik kita udah bisa pake kereta berarti nih wuuu gokel kereta guys siap-siap ya nantikan episode berikutnya hahaha oke berarti ini gua bisa kasih jalan dulu guys ya jalan untuk menuju solar system solar system gak tuh eh gimana ya enaknya kan urutannya sama ya nah ini aja deh nah gitu ya sampai sini dulu aja gak usah banyak-banyak nah dan gua akan bikin solar urih kece sih guys tapi jalan yang enak gimana guys ya terlalu deket gitu tapi yaudahlah gak apa-apa sini ya gua bikin summit sip wudhu gila pinggir tol ada solar yoi hahaha ada su apa panel surya ya gila gak tuh budgetnya pasti udah membengkak langsung eh ininya demand ya eh demand nah jadi gua turunin aja kira 80% gimana kira-kira eh 12an coba set nah pas 40% loh listriknya gak dapet ini hahaha listriknya gak dapet ini ya ampun gimana nih hahaha gak dapet listrik guys dari sini lah dari sini lah tarik dulu sementara aduh gak nyampe eh gimana nih kalo gak nyampe hahaha kocak juga woi dikit aja woi gak bisa bah wih ya fasilitas guys disini ya fasilitas untuk rumah sakit gitu-gitu sih eh enggak 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 ini aja ya gue butuh pemadam kebakaran yang besar 1400 perminggu wow ada juga tapi butuh sih butuh guys kita ya jadi gua akan bikin ee enaknya tuh sebenarnya disini nih tuh ya eh sini aja nih jangkauannya lebih luas ya sini nih tuh ya disini nih guys ya yoi rumah sakit eh pemadam kok rumah sakit sih ini gue usah mengindul deh disini sip sementara listriknya dari situ dulu ya hahaha kemana nih nah gitu ya sip dan gua akan bikin ini duitnya kurang hahaha nah udah gak ada yang meet up aja kan ya ini doang nih berdua 3 deh yang main nih 4 tapi ya akhirnya mereka jadi level 3 semua ya matok gak bisa naik ke level 4 gitu ya lah kurang listrik sih nih wah iya kah kurang wah iya kurang guys maaf ya naikin 5% dulu sip 5% kembali oke waduh udah 30 menit guys cepet banget gua mainnya ya wah gak berasa loh oke guys kayaknya untuk episode kali ini guys gua sudah sampai disini ya terimakasih sudah nonton jangan lupa subscribe channel 7 dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye mantap cuy nah ini ya jadi kita sudah membuat area perkantoran azek keren gak guys sekarang lebih rapi gua bikin ya gak kayak episode sebelumnya eh season sebelumnya hahaha udah sampai nge crash ya kali ini gak akan nge crash guys karena gua sudah tidak menggunakan waduh macet dong untuk mod apa 81T oke harusnya aman oke sampai jumpa di episode berikutnya bye bye mantap cuy eh thumbnail dulu guys lupa nah gitu ya sip mantap cuy sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati